Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama aku, Bunda Twin Ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat Nah teman-teman, kali ini aku mau caraknya tas aku lagi Dan kondisinya disini aku tuh masih belum sembuh ya, teman-teman masih sakit Ini kalian bisa lihat Sebenarnya pipiku masih bengkak, teman-teman mata juga udah mulai kelihatan sipit ya Karena sebenarnya ini bengkak banget Cuman kalau di video itu gak terlalu kelihatan ya Karena ini juga udah aku tutupin pakai hijab kan Kalau asin ini bengkak Dan disini tuh aslinya aku juga pakai koyo nih teman-teman ya Untuk mengurangi nyeri gitu ya Terus juga kepala tuh kadang juga suka masih sakit gitu ya Dan ini juga pakai koyo nih Ayo siapa nih diantara kalian yang kalau misalnya sakit gigi, pegel-pegel atau mungkin sakit kepala Itu masih menggunakan koyo, tulis di kolom komen ya Alhamdulillah kalau badannya tuh Kalau pagi-pagi tuh seger teman-teman, enak gitu ya rasanya badan Makanya kemoaktivitas pun juga semangat, juga enakan gitu ya badannya Cuman kalau misalnya mau di buat aktivitas berat Dan berdiri terlalu lama atau terlalu capek Itu memang berasa banget ya ke badan itu langsung kayak meriang gitu Jadi aktivitas tetap dilakukan cuman lebih slow dan lebih santai gitu ya teman-teman Oke deh teman-teman tanpa berlama-lama lagi Yuk temenin aku beraktivitas dan buat kalian disana selalu jaga kesehatan Dan untuk yang lagi sakit semoga Allah berikan kesembuhan ya teman-teman Amin Oke deh teman-teman yuk kita mulai beraktivitas Oke teman-teman aku awali dulu aktivitas aku di pagi hari ini Pagi yang gak pagi-pagi banget Ini aku awali dulu dengan ngeberesin dapur aku Tapi sambil aku beresin dapur teman-teman aku juga sambil ngerbus air minum Karena memang stok air minum itu udah mulai menipis Dan memang kayu bakar tuh juga udah pada basah gitu ya di luar Jadinya aku tuh gak bisa masak pake kayu bakar juga gitu ya Ditambah lagi lagi sakit kayak gini teman-teman Kalau misalnya kayu bakar itu kan harus niup-niup ya teman-teman Nah aku tuh beneran sekarang tuh lagi susah banget tuh buat niup-niup Jadi udah cari jalan pintas cari jalan aman aja Aku masak airnya pake gas aja gitu ya biar cepat Palingan ini juga nanti kayak aku masak 2-3 kali Itu udah cukup gitu ya Nah ini sambil aku tuh mau nyuci piring Seperti biasa aku bersihin dulu untuk sinknya Karena kadang itu area di bawah tempat peniris piring tuh teman-teman Itu kan memang jarang banget gitu yang kesentuh gitu kan sama kita gitu Dan terkadang tuh kita gak nyadar gitu di bawah situ tuh kadang udah mulai licin gitu ya Tandanya dia itu pasti disitu gak bersih gitu ya Jadi kadang tuh kalau mau nyuci piring yaudah sekalian aja dibersihin Nah disini aku lanjut buat nyuci piring Gak terlalu banyak sih ini ya teman-teman piring-piring sama cangkir-cangkir Jangan heran kalau misalnya aku nyuci piring cangkirnya banyak teman-teman Itu ulahnya anak-anak gitu ya Mereka tuh minum kadang cangkirnya udah dilempar gitu Entah ditaruh dimana gitu ya Ujung-ujungnya nanti kan udah kotor gitu Nanti mau minum ambil lagi yang baru gitu ya Ya seperti itulah teman-teman anak-anak ya Jadi kadang kalau udah nyuci perkakas kayak gini tuh Ya kadang cangkir-cangkir tuh banyak Untungnya aku tuh punya cangkir plastik gitu ya Jadi aman dimainin sama anak-anak gitu Oke berhubung cuci piringnya tuh udah selesai Udah selesai karena memang sedikit ya teman-teman Ini aku lanjut aja bersih-bersih lap-lapin sedikit Dan lanjut buang sampah ya Tadi teman-teman sampah yang ada di sink Dan ini aku lanjutin ke kamar mandi Seperti biasa sih teman-teman Ini tuh rutinitas pagi hari banget Yang gak bisa banget di skip ya Nah ini aku lagi ngibilasin pakaian Disini tuh keliatan banget Aku tuh ngasal banget ya teman-teman Ngelempar pakaiannya Karena kan pakaian ini tuh Udah dibilas dari mesin cuci Jadi ini tuh dikeluarin hanya untuk Apanya bilasan terakhirnya doang gitu ya Jadi gak perlu dikucek-kucek banget Terus gak perlu diperas-peras banget gitu ya Aku tuh ngerasa Di saat aku lagi sakit seperti ini teman-teman Tapi aku bawa aktivitas gitu ya Itu kayak aku tuh ngerasa Kayak aku tuh gak terlalu ngerasain sakit gitu loh teman-teman Tapi kalau misalnya aku udah bawa istirahat Udah bawa duduk gitu ya Atau bawa baring lah gitu ya Itu beneran udah mulai ngerasa yang kayak Sakit gitu ya Nyut-nyutan gitu Dan kalau misalnya gigi tuh Kalian tau kan nyut-nyutannya tuh kemana Nyut-nyutannya tuh ke telinga Terus juga sampai ke kepala gitu Bahkan teman-teman aku tuh ngerasa Mata aku juga udah mulai Gak enak gitu ya Kadang tuh Kalau misalnya orang tuh udah agak-agak jauh Kadang aku udah mulai Pengeliatan kabur gitu ya Karena memang Kalau gigi tuh setau aku kan Memang ngaruh juga Ke sarap mata gitu ya teman-teman Ya aku cuma bisa minta doanya aja Sama kalian Semua Semoga lah Aku tuh bisa segera Mengatasi semuanya ini Semoga aku tuh bisa Segera ketemu sama dokter Bisa ditangani gitu ya teman-teman Dan juga biar Apa ya Biar cepat selesai urusan ini tuh Karena Aku beneran udah gak tahan banget Sama sakitnya Karena emang sesakit itu banget ya teman-teman Cuman ya tetap ya Di balik rasa sakit Terkadang itu Teman-teman pasti tetap Masih ada hikmahnya gitu ya Di saat aku sakit kayak gini Allah itu mungkin lagi pengen Nyuruh aku juga istirahat gitu ya Jadi kayak jangan terlalu Capek-capek gitu Palingan Kayak apa namanya Aktivitas itu ya Lebih slow lah gitu ya Gak terlalu Yang kayak biasanya gitu ya Jadi sekarang-sekarang ini tuh Aktivitasku juga Kebanyakan itu Istirahat gitu ya Istirahatnya itu pun Kadang aku gak bawa Rebahan teman-teman Karena kalau bawa rebahan itu Memang lebih nyut-nyutan Jadi kadang itu aku duduk Duduk aja gitu ya Nyender gitu Biar Apa ya Biar enakan juga gitu kan Aku yakin sih teman-teman Setiap apapun yang terjadi sama kita Itu pasti ada hikmah di baliknya gitu ya Jadi di saat kita mungkin dikasih sakit Jangan ngeluh gitu ya Teman-teman banyak-banyak berdoa gitu ya Ya kalau misalnya dibilang sakit itu Memang sakit banget ya teman-teman Gak mungkin juga kita gak ngeluh Pasti kadang tuh juga ada Kayak kita tuh ngeluh gitu ya Tapi ya di saat kita sadar Kita tuh lagi ngeluh gitu Coba-coba dikstigfar aja lah gitu ya Dan teman-teman Di saat aku juga lagi sakit Itu ya teman-teman Aku tuh juga kayak apa namanya Kayak ngerasa Sering pusing gitu ya Pusing itu Bukan pusing yang Apa ya Kayak pusing kepala tuh berat tuh Enggak memang kepala tuh kayak pusing Langsung nyut-nyutan gitu Makanya kalau misalnya Aku tuh udah berdiri terlalu lama gitu Nah itu pasti tuh ya Langsung berasa Jadi aktivitas aku itu Aslinya memang banyak banget Jedanya gitu ya teman-teman Cuman kan gak mungkin Pas di jedanya aku videoin gitu kan Oke deh teman-teman Ini udah selesai ya Untuk bilasan pakaian aku Terus juga Tadi untuk ngeringin pakaian Maksudnya Terus juga tadi aku udah Sikat-sikatin lantai laundry room aku Dan juga Itu tadi sedikit Ngegeserin mesin cucinya aja ya teman-teman Karena memang biasanya Kalau aku tuh udah ngebersihin Lantai si laundry room gitu ya Biasanya mesin cucinya juga Aku ubah aja posisinya Karena memang niatnya tuh Pengen ngebersihin di bawah mesin cucinya gitu ya Jadi ya udah sekedar aja dipindahin Oke lanjut Udah selesai urusan di laundry room Teman-teman Udah selesai ngeringin pakaian Terus juga laundry roomnya udah bersih gitu ya Disini aku lanjut Buat ngejemurin pakaian Dan Seperti biasa Disini aku jemurin Masih pake hanger ya teman-teman Karena memang Seperti yang aku bilang Di tempat aku tuh Sering banget datang hujan Yang bener-bener dadakan banget gitu ya Bahkan kadang tuh tengah panas Lagi terik-teriknya panas gitu ya Itu kadang juga bisa turun hujan Oh ya teman-teman Yang kemarin itu nanya gitu ya Di daerah aku ini Apakah ada pantai Kenapa kok daerah aku tuh Tanahnya Tanah berpasir putih gitu ya Nah daerah aku tuh Nggak ada pantai ya teman-teman Di daerah aku tuh Adanya sungai teman-teman Jadi aku juga Nggak tau sih teman-teman Kenapa tanah disini tuh Tanahnya tuh berpasir gitu Padahal nggak ada pantai Nggak ada laut gitu ya Memang apa ya Memang lebih enak gitu teman-teman Kalau misalnya tanah kita tuh Atau halaman kita tuh Tanahnya yang berpasir kayak gini Bukan tanah yang lembek gitu Jadi kalau pas hujan tuh Nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu lembek banget Tanahnya gitu Nggak terlalu berlumpur banget gitu ya teman-teman Terus juga pas kita bersih-bersih Nyapuk halaman itu Jadi jauh lebih kelihatan bersih Dianya gitu ya Karena memang dia tuh kayak Apa pasirnya tuh kayak putih gitu Jadi kayak kelihatan lebih bersih gitu Oh iya teman-teman Kalian lagi pada apa nih Pas lagi nonton video aku Aku tuh pengen juga Aku tuh pengen juga dong Teman-teman Ya ampun Maaf agak belibat Karena agak keselak Aku tuh pengen juga gitu ya Kadang itu dapat kritikan Ataupun mungkin masukkan saran-saran Dari teman-teman semuanya Dari mungkin segi durasi videoku Ataupun cara dubbingku gitu ya Ya walaupun mungkin aku nggak bakalan bisa sih Ngelakuin semua saran-saran kalian Tapi aku tuh pengen banget Dengar saran-sarannya teman-teman Sebaiknya ke depannya harusnya gimana gitu ya teman-teman Ya biar kayak ada juga Pembelajaran yang bisa aku dapetin gitu ya Terus juga jadi Renungan juga buat aku gitu ya teman-teman Siapa tau dengan masukan dan kritikan Serta saran-saran dari teman-teman semuanya Channel aku ini ke depannya tuh Jadi jauh lebih berkembang gitu ya Jadi aku juga berharap teman-teman itu Bisa lebih sering ngasih komentar gitu ya teman-teman Komentar kalian itu pasti selalu aku baca kok teman-teman Kadang itu ada juga yang udah minta di sapa-sapa gitu ya Bun sapa-sapa lagi dong gitu ya Ya kadang itu pengen teman-teman Hanya saja terkadang terkejar-kejar sama waktu gitu ya Terus juga buat apa namanya Buat nyatetin-nyatetin nama-namanya Kadang lupa gitu Banyak nih teman-teman alasannya Karena kan memang kesibukan aku tuh Bukan hanya untuk dunia maya gitu ya Kesibukan aku di dunia nyata tuh Jauh lebih-lebih sibuk sebenarnya gitu ya teman-teman Makanya kayak komentar-komentar kalian itu Beneran jadi penyemangat dan mood booster banget buat aku Oke deh setelah selesai jemurin pakaian tadi teman-teman Ini waktunya buat bersih-bersih Sapu-menyapu Ini aku dahuluin sapu yang di bagian dapur ya teman-teman Tadi di bagian depan aku udah nyapu teman-teman Cuman nyapunya tuh gak yang totalitas banget gitu ya Karena memang disitu tuh berantakan selimutnya anak-anak gitu ya Terus juga bantal Jadi palingan cuma kayak aku sapu-sapu sampah-sampahnya gitu Karena kalau misalnya ruangan serba guna itu Teman-teman sebelum tidur itu udah disapuin Jadi kalau misalnya aku nyapu pagi-pagi Itu palingan cuma kalau ada sampah-sampahnya doang Aku sapuin sedikit Yang paling kotor itu dapur sama area sini sih teman-teman Karena kan di bagian sini tuh pak suami naruh motor ya Jadi kadang itu jejak ban motor itu kan Memang kadang tuh berpasir ada tanahnya gitu ya Dan itu tuh memang bikin dalam ruangan itu kotor Jadi memang ini tuh yang paling wajib banget sih disapu itu setiap pagi Karena memang banyak banget pasir-pasirnya gitu ya Nah disini aku tuh nyapu-nyapu ya teman-teman Aku sapu-sapuin kayak gini aja sih kalau di area sini Dan di area sini tuh sebenarnya enak banget loh teman-teman Buat duduk-duduk nyantai ngopi gitu ya Tapi sayangnya disini tuh sering bangetnya banyak semut Semut hitam tuh beneran deh banyak banget teman-teman Kadang tuh jadi gak nyaman sendiri kitanya gitu ya Makanya aku tuh udah jarang sih kadang tuh ngopi disini Padahal enak banget sih ngopi-ngopi disini tuh Oke nih alhamdulillah dapur udah bersih area samping juga udah bersih Lanjut disini aku tuh mau beresin cucian piring aku dulu nih teman-teman Ini aku mau susunin dulu ke dalam lemari piring semuanya Biar lebih lega juga di area wastafel Terus juga biar lebih rapi juga kelihatannya dapurnya ya Karena salah satu yang bikin area dapur gitu ya Area wastafel kita itu berantakan Yaitu adalah adanya piring yang menumpuk Baik itu piring yang kotor Ataupun piring yang udah dicuci gitu ya Jadi harus segera dan secepatnya itu harus dibereskan Biar lebih kelihatan rapi gitu Lemari piring ini juga udah mulai berantakan lagi nih teman-teman Padahal belum lama gitu ya Bisa aku beresin Tapi ini tuh cepat banget lah untuk berantakannya gitu ya Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman Namanya juga sering diambil Terus dimasukin lagi gitu ya Jadi kadang tuh ya suka udah gak beraturan untuk posisinya gitu Oke alhamdulillah ini udah selesai teman-teman Untuk nyusunin piring-piring dan yang lainnya ke dalam lemari piring Dan lanjut juga disini tuh aku mau nyusunin sendok ke tempatnya gitu Oke deh teman-teman semuanya Makasih banyak ya aku ucapkan Buat kalian semua yang udah selalu support dan udah selalu dukung aku Semoga setelah video yang aku share bisa menginspirasi, motivasi, dan menghibur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye